yo what's up teman-teman kali ini kita bermain game RPG turnbase terbaru nama gamenya adalah raksasa Street untuk grafiknya kalau bisa lihat sendiri di sini grafiknya keren banget ya untuk saiznya sekitaran 1,6 kalau nggak salah untuk fullnya ya tapi di sini gua masih belum download full karena masih ada yang harus di download teman-teman saat kalian masuk di gamenya itu download lagi file-filenya yang di bagian sini ya gua masih belum download nanti aja gua bakal download ya sekarang kita cobain gamenya aja dulu katanya sih untuk rate gacanya di sini ampas banget ya katanya sih tapi gua belum gacah saat ini Oke kita langsung aja review fitur yang ada di game ini di sini ada misi teman-teman ya jadi ini game RPG turnbase ya di sini ada misi nah misinya kita kali ini adalah nyeshaikan story sekaligus kita lihat battle nya itu seperti apa ya dan untuk karakter-karakternya sendiri di sini banyak karakter dari tokoh tiga kerajaan gitu ya ada lubu dan teman-temannya ada sucu terus ada siapa lagi ya pokoknya tokoh-tokoh dari tiga kerajaan teman-teman Nah di sini gua pakai full auto aja ya untuk battle nya ini masih belum keluar untuk tokoh dari tiga kerajaan nya nunggu dia ultimate dulu teman-teman baru tokohnya itu keluar ya Nah ini dia udah keluar nih itu dia namanya juga raksasa Street ya dia ngeluarin raksasa dan raksasanya itu adalah tokoh dari tiga kerajaan Nah jadi gameplaynya seperti itu ya untuk battle-battlenya kalian bisa lihat sendiri di sini story-nya berhadiah diamond dan diamondnya itu digunain untuk gaca ya Oke kita selesaikan dulu misinya lagi satu kali lagi ya kita lanjut misinya bahasanya bahasa apa tuh tadi bahasa Cina atau bahasa Jepang teman-teman kayaknya bahasa Cina ya Oke lanjut skill ultimate di awal-awal kalian bakal dikasih hero SSR ya yang sucu ini teman-teman karakter SSR nya itu di awal emang dikasih satu SSR langsung mungkin karena red gajahnya ampas ya jadi kita langsung dikasih SSR teman-teman kita lanjut review fitur yang lainnya Oke itu tadi bagian misi dan juga story-nya ya Nah di bagian kiri bawah ini apa nih ada banner-banner kita coba lihat si detail kok nggak bisa teman-teman Oh start tomorrow jadi masih besok startnya dan BTW ini gamenya masih apa ya masih soft launch Oke masih soft launch teman-teman dan katanya nggak bakalan di reset kalau misalkan gamenya ini udah full release jadi soft launch itu udah rilis cuma masih belum full release ya jadi seperti itu teman-teman lanjut lagi ke bagian fitur yang ada di sebelah kanan ya di bawah ini ada skill nah di bagian skill ini semacam start gitu startnya skill terus kalau misalkan udah nyampe berapa start itu nanti bisa diaktifkan Oh sampai 20 ya 20 search skill baru skillnya tuh bisa diaktifkan dan bisa kalian pasangkan nantinya skill tersebut itu di bagian hero nya teman-teman atau di bagian spiritnya ya Nah kalian bisa coba cek di bagian hero ini di bagian spirit dah dibawah ini ada skill-skill dari hero kalian ya yang ini sucu Hero SSR ada statnya juga di sini bisa kalian lihat sendiri atribut untuk skillnya disini ya Oke Sucu cross his enemy with the heavy hammer Oke emang sucu senjatanya adalah Palu ya ini leveling up asien 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 kayak nama tim esport ya esport Valorant Oke lanjut lagi itu dibah itu di bagian karakter dan juga skill terus di bagian master jadi disini ada semacam dua karakter teman-teman jadi yang pertama ada master terus yang kedua ada spirit nah respiritnya itu adalah si raksasanya itu jadi untuk masternya ini kayak gimana ya jadi master ini yang keluar di awal-awal terus kalau ultimate baru dia ngeluarin yang namanya spirit atau hero dari tokoh ya tiga kerajaan itu teman-teman jadi seperti itu ya untuk gameplaynya ini masternya cuma punya yang SR doang teman-teman tapi gua nggak tahu ini fungsi sebenarnya dari dua tokoh eh dua karakter ini seperti apa ya yang jauh apakah dari spiritnya itu yang dibagian sini ya Apakah spiritnya itu bisa dipakein ke master apapun atau master master tentu bisa pakai spirit tertentu Apakah seperti itu gua juga belum tahu ya untuk game ini selanjut lagi ke bagian gacha teman-teman nah sekarang kita bakal gacha aja ya kalau kita bakal dapetin satu karakter SSR oke dan di banner yang ini kalau misalkan dapetin SSR kita bakal dapetin satu karakter SSR oke dan di banner yang ini kalau misalkan dapetin SSR gurentana ini adalah raksasanya ya untuk red gachanya bisa dilihat dimana ini ya Oh bukan yang ini red gacha red gacha mana sih red gacha Hai apakah ini red gachanya Oke ternyata ini ya SSR recruit probably 3,3 persen Oke jadi untuk karakter SSR nya disini ada siang kunyun apa nih lagi diau lingyun gurentana yang fengza kinwanggong jinyan wa namanya emang seperti itu ya kalian bisa lihat aja sendiri disini itu adalah karakter yang SSR terus untuk red gachanya 3,3 persen ya kalau 3,3 persen ini sepertinya ini cukup besar ya tapi kenapa banyak yang bilang katanya gachanya ampas temen-temen gue nggak tahu juga ya Oke langsung kita gacha aja di bagian banner yang satunya ya ini SSR yang luoki Apakah ini sama Wah jelek banget sumpah berarti untuk yang atas ini adalah banner red up temen-temen untuk yang di bawah itu adalah banner ordinary berarti ini ada sepanjang waktu ya 0,5 persen lu untuk red gacha SSR di banner ini waduh emang bener ya orang bilang pangsang pelit untuk red gachanya uh 0,5 persen Oke dapetin yang ungu doang Hai jauh suwan yang kita udah punya sih si con suaksang Oke kita gacha satu kali lagi ya Oh masih tinggal dua kali lagi teman-teman karakter ungu lagi langsung skip aja dapetin liu yu jan Oke ini adalah gacha masternya uto yang atas master juga ini sepertinya Oke gacha lagi lah pokoknya Wah bener cuma dapetnya SR doang ini susah emang dapetin SSR Hai ceket apakah ini yang ada di banner Oh ternyata ini ya SR ceket Inflik Venom Oh jadi dia adalah tipe poison ya lanjut lagi deh kalau gitu kita udah gacha terus di bagian dan Oh berarti gacha nya tuh beda-beda teman-teman yang tadi yang di bagian rekrut ini gunanya untuk mencari yang namanya Master kalau yang Summon ini kita cari raksasanya ya cari Spirit ya Oke kita coba lihat ya untuk red gacha Wah sama 0,5 persen teman-teman ini 3,3 persen ya sama berarti ya berarti sama aja nih untuk red gacha nya terus kita dapetin ini dari toko berarti ya kalau mau gacha harus beli pakai diamond di toko ini Oke cukup mahal di sini Oke lah nanti kita coba kumpulin dulu ya untuk tiket gacha nya sekarang kita lanjut aja review ke fitur yang lainnya terus lanjut lagi ke bagian login harian daily login ya untuk di hari ke-8 nanti kita bakalan dapetin SSR SSR baru eh SSR baru eh SSR baru Spirit SSR teman-teman namanya adalah Zhang He oke kita bakalan dapetin Zhang He kalau besok dapetin ini buat gacha ya advance kontrak mark oke ini di bagian login harian karnival misi ya kalau kita menyelesaikan misi HD nya dapet apa aja nih oke dapet diamond terus dapetin rekrut ya untuk gacha ini juga sama aja ini enggak tahu gue buat buat apa ya gift pack content whatever universal spirit fragment teman-teman ini dapetin skill terus di sini bisa dapetin apa nih ini karakter SSR tapi ini adalah masternya ya oke next untuk first stop up dapetin ini hellfire phantom wah ini cukup mahal oh cuma first stop up doang teman-teman bisa 0,99 minimal 1 dollar bisa berarti ya oke lah jadi seperti itu untuk fitur-fiturnya ini di bagian event oh bisa nge-claim ya claim wih kok enggak bisa di claim nih harus stop up dulu gak gua stage phone oh iya ini bagian stage phone kita lanjut aja lagi ke bagian misi nya ya kita battle lagi teman-teman kita nyelesaikan story nya dulu apakah ini cuma bisa pakai 3 master doang ya kalau cuma pakai 3 master doang sih ini kurang ya kalau menurut gua teman-teman paling nggak kita pakai 6 atau 5 lah kayak gitu ya ini dia wah skill nya seperti itu ya kita tungguin lah dapetin raksasa atau spirit-spirit yang lainnya teman-teman kita bakal push lagi untuk gamenya oke jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini sampai jumpa di next video jangan lupa like, comment, and subscribe thank you